Intro Jongkuk BTS membuat ARMY terguncang dengan promosi Calvin Klein yang tak terduga ARMY mendapat hadiah ketika VBTS sebentar ditayangkan Reweaverse dan bergabung dengan dua anggota lainnya Jongkuk dan J-Hope Siaran langsung V dimulai dan ARMY segera menyadari bahwa dia berada di lingkungan yang familiar, rumah Jongkuk Tak lama setelah dia memulai video, J-Hope masuk ke dalam frame dan mengejutkan ARMY dengan memperlihatkan rambutnya yang baru dipotong menjelang pendaftaran militernya yang akan datang Segera setelah siaran langsung mereka dimulai, itu berakhir tapi bukan tanpa ketiga anggota berkumpul untuk momen yang mengharukan Meski hanya beberapa menit, ARMY senang melihat ketiga anggota bersama dengan sangat gembira ketika Jongkuk membawakan siaran langsung hanya beberapa saat setelah V berakhir Live Jongkuk kembali mengejutkan ARMY tapi untuk alasan yang sama sekali berbeda Jongkuk sekarang sendirian di rumahnya memulai live-nya dengan kombinasi lampu galaksi dan musik yang biasa dimainkan saat dia duduk di meja Tapi segera setelah dia mulai merekam, dia membuat ARMY terguncang ketika dia mengeluarkan celana dalam Kelvin Klain dari keranjang cuciannya dan mulai melipatnya di atas meja untuk dilihat semua penonton Pada 28 Maret, Kelvin Klain mengonfirmasi apa yang sudah lama dicurigai ARMY ketika mereka secara resmi mengumumkan bahwa Jongkuk adalah duta global mereka Segera setelah pengumuman dan pemutretan seksi Jongkuk, saham Kelvin Klain meroket menunjukkan apa yang sudah diketahui ARMY mereka memilih dita besar yang sempurna Jongkuk terus membuktikan bahwa dia adalah pasangan yang cocok dengan merk itu Sambil menghibur ARMY saat dia dengan hati-hati melipat pakaian Kelvin Klainnya Dia membuat ARMY ramai dan seperti yang diharapkan mulai menjadi trend di media sosial ketika ribuan orang bergegas membicarakan Jongkuk dan pakaian dalam Kelvin Klainnya Netizen menulis Ketika aku memberitahumu Kelvin Klain mendapat jackpot dengan dia sebagai duta merek karena dimana lagi kamu dapat menemukan promo semacam ini Sambil melipat, Jongkuk berbagi bahwa dia bosan pada hari sebelumnya Jadi dia bertanya di obrolan grup BDS apakah ada anggota yang ingin datang V dan Jacob datang untuk menyelamatkan dan menemaninya saat Jongkuk mencuci pakaian sepanjang hari Sambil terus melipat celana dalamnya Jongkuk dengan lucu mengakui bahwa dia bukan idola rata-rata dan mungkin menjadi idola pertama yang melipat celana dalam selama siaran langsung Jongkuk mengatakan Aku bertanya di obrolan grup Kami apakah ada yang ingin datang? Jadi Hobi Hyung dan Taehyung Hyung datang Kami membicarakan indian itu menyenangkan berbicara dengan mereka Kupikir aku hanya mencuci pakaian sepanjang hari Aku merasa seperti telah mencuci sepanjang hari Bukan idola biasa Ya aku orang pertama Kata Jongkuk Dua siaran langsung berturut-turut itu tentu saja tak terlupakan bagi ARMY Yang kedua Jimin punya pembaruan Instagram terbaik menanggapi tren viral summon park Jimin TikTok Menyusul perilisan BTS Jimin Set Me Free Part 2 TikTok dan platform media sosial lainnya mengalami peningkatan tren baru Dikenal sebagai tren summon park Jimin Penggemar Kpop telah merekam diri mereka melakukan gerakan tertentu dari koreo karismatik itu Dengan video dan tagarnya menjadi viral Jimin sendiri akhirnya menanggapinya melalui pembaruan Instagram barunya Pada awalnya video itu menampilkan berbagai tiktoker yang memanggil Jimin termasuk Jongkuk Kemudian di akhir video Jimin keluar dari pintu J-Hope sejak itu bereaksi terhadap postingan Jimin dengan banyak wajah tertawa Sementara ARMY terus menertawakan Jimin membuat impian terliar mereka menjadi kenyataan Netizen menulis Aku tidak percaya dia memposting di feed Instagramnya LOL hanya berpikir tentang Jimin yang melihat video-video ini di rumah Yaelin mengatakan Akhirnya Jimin berhasil dipanggil Yaelin mengatakan Ini lucu dan mengemaskan Kupikir sangat lucu bagaimana orang-orang ini benar-benar bisa memanggil Jimin Yang lain mengatakan Betapa lucunya kalau dia mulai dipanggil kemana-mana LOL aku ingin memanggilnya ke kamarku apakah itu mungkin? Sementara itu Jongkuk BTS, MinGyu17, dan Chan Wastro mengejutkan netizen dengan reonis 97 liner yang mengejutkan 97 liner adalah sekelompok idola pria yang dimulai dengan Jongkuk dan Yogyam G7 Menjadi kupu-kupu sosial seperti dirinya Jongkuk menyusun deretan yang sekarang terkenal terdiri dari Yogyam, Bam Bam G7, MinGyu17, Chan Wastro, dan Jehunen Siti Selama bertahun-tahun, grup pertemanan ikonik ini telah memanjakan penggemar dengan beberapa interaksi ikonik Pada tahun 2022, Bang Chan Strike Kids bahkan bergabung dengan mereka Ya, sepertinya tiga anggota baru ini mengadakan Reoni dan itu tidak lain adalah MinGyu17, Jongkuk BTS, dan Chan Wastro Baru-baru ini adalah hari ulang tahun MinGyu dan idola itu disambut dengan banyak harapan baik Meski belum pasti apakah itu pada tanggal tersebut dan untuk merayakannya, sang idola mentraktir penggemar pada 8 April ketika ia berbagi foto di Instagram Tapi kalau netizen terus menggulir kedua foto terakhir, karena menunjukkan ketiga anggota 97 lainnya yang seksi saat mereka terlihat bertemu dan makan bersama Gambar pertama menunjukkan MinGyu dan Jongkuk Meskipun mereka adalah dua idola terbesar dan paling populer, mereka bergaul seperti teman lainnya, MinGyu memeluk Jongkuk dengan tanda peace Gambar kedua adalah foto ketiga idola, dengan tinggi badannya yang tinggi tidak mengherankan kalau Anhui mengambil foto Ketika foto-foto itu diposting, netizen tidak percaya dengan interaksi yang mereka alami Karena rasanya seperti selamanya sejak beberapa anggota berkumpul Selalu menyenangkan melihat para idola bertemu bersama di tengah jarwal sibuk mereka Dan mereka berkumpul seperti grup pertemanan biasa terlepas dari status idola mereka Tak hanya itu, ARMY terobsesi dengan fashion band dan terbaru Jongkuk Jongkuk selalu memukau ARMY dengan visualnya Apakah dia mengadakan siaran langsung, pemodelan untuk Calvin Klein, atau tampil di atas panggung Jongkuk selalu tampan dengan apapun yang dia pakai Baru-baru ini sang idola tiba di Bandara Internasional Incheon untuk jadwal terbang ke luar negeri Fans senang melihat betapa sempurnanya penampilan Jongkuk sebagai duta Calvin Klein Karena sang idola mengenakan tampilan denim cheek yang menonjolkan visualnya Dan frase rambutnya menjadi tradi Twitter karena para penggemar terobsesi dengan kuncir kuda Jongkuk Fans menyukai rambut panjang Jongkuk terutama saat rambutnya cukup panjang untuk diikat Dan kuncir kuda yang dibadukan dengan gaya denim Calvin Klein membuat ARMY terobsesi dengan fashion bandaranya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi!